Kalau pemerintah sudah sukses kerjasamanya dengan para ulama, sudah good. Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang kaya raya. Ingat dulu, para pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini pada ngaji kepada para ulama. Sampai malam-malam, jam 1 malam ngaji kepada ulama. Dalam Haji Wiranaka Kusumah dalam Bandung, itu setiap jam 12 malam menyamar, datang ke Mama Eyang Cibaduyut. Siapapun di Indonesia ini yang di sana ada, mayoritas umat Islam ingin maju. Daerahnya ingin maju, desanya dari mulai RT-nya, RW-nya, desanya. Di wilayah-wilayah tersebut sampai keamatan, kebupaten, dan juga provinsi sampai ke bangsa dan negaranya. Jika ingin aman, jika ingin damai, jika ingin rukun, jika ingin sejahtera. Dalam urusan rizkinya tidak kurang, perekonomiannya maju. Dan juga di samping maju memang halal, halalan toiban. Ada yang ekonominya maju, namun haram. Kalau ingin maju, halal, bagus, barokah. Lalu dari sisi kesehatan masyarakat, ingin terjaga. Masyarakatnya sehat. Di samping itu juga, ingin masyarakatnya soleh. Ini yang paling mahal. Maka tidak ada cara bagi pemerintah di Indonesia terkecuali. Semua yang ada di diretan, ke pemerintahannya mereka harus. Orang-orang yang beragama, orang-orang yang berketuhanan, orang-orang yang berkeyakinan. Kepada Allah Jalla Jalla Luhu Wahda. Ini untuk umat islam ini. Dan orang-orang yang soleh. Pemimpin-pemimpin yang soleh. Bukan cuma cerdas, pintar, tapi juga benar. Berakhlakul karima. Ini kunci. Jadi kata kuncinya ada di sana. Kenapa? Karena memang negaranya ini mayoritas muslim. Jadi kalau nanti pemimpinnya itu, orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang tidak baik dalam menjalankan agamanya. Ingat, jangan berharap bahwa masyarakatnya, bangsanya akan bagus di dalam segala hal yang dicita-citakan. Tidak. Tentu ini akan menjadi permasalahan dan ganjelan-ganjelan, halangan-halangan. Tidak akan harmonis hubungan antara pemerintah dan antara ulama dan umat. Yang ini umat ini adalah muslim. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak beragama atau agamanya juga abal-abal. Tidak mungkin bisa kerjasama dengan ulama. Tidak mungkin bisa kerjasama dengan baik dengan masyarakat. Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan baik oleh pemerintah, oleh ulama, oleh masyarakat itu sendiri. Maka, arah pemimpinnya bagus di dalam agamanya. Walaupun bukan kiai, bukan? Walaupun bukan ustadz, tapi bagus dalam agamanya. Kan? Kewasan di dalam Islamnya luas. Kalau memang ada yang mau mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat yang di sana adalah umat Islam, mayoritasnya. Maka seyugnianya jauh-jauh hari harus mesantren dulu kepada ulama. Kalon Bapak Ketua RT sampai calon Presidennya harus ngaji dulu kepada ulama. Harus punya ulama yang betul-betul dalam keulamaannya yang puas di dalam keilmuannya. Agar nanti tidak disubuhi paham-paham yang kerdil. Karena yang menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin negara itu tentu pemikirannya harus luas. Tidak hanya saya sebagai muslim saja ketika mengeluarkan fikrah. Mencetuskan pemikiran-pemikiran ketahuan nanti kerdilnya. Tidak sedikit pejabat pemerintah yang mengeluarkan statement bukan membangun kerukunan. Malah bisa memecah belahnya. Dengan statementnya itu malah yang tadinya akun menjadi bermusuhan. Ini terjadi. Yang tadinya dingin malah jadi panas. Kenapa? Karena ada fikrah pemikiran-pemikiran yang keluar dari otak sebahagian pemimpin yang ini wawasannya di dalam agama belum luas. Jangankan sebagai pemerintah jadi ustadz saja. Jadi mubalik saja. Kalau wawasannya tidak luas, maka fatwanya bisa menjadikan umat Islam ini menjadi gotok-gotokan. Umat Islam ini menjadi bermusuhan. Akhirnya suasana di negeri kita menjadi panas. Tidak tentra. Hati ini merasa tidak nyaman. Hidup di negara sendiri. Hidup di daerah kita sendiri. Kenapa? Gara-gara ada fatwa seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang nubalik. Seorang da'i yang dengan fatwanya itu bukan membangun ketentraman. Kedamaian, kerukunan, bukan menyukuhkan pemikiran yang cemerlang. Untuk membangun kemasyaratan dunianya bangsa dan untuk membangun agamanya bangsa dan untuk membangun akhiratnya bangsa. Malah sebaliknya. Maka diperlukan. Diperlukan di sini pemimpin-pemimpin yang memang harus mengaji dulu. Walaupun bukan kiai. Walaupun bukan ustadz. Dan selalu meminta bimbingan sang guru. Dan tidak boleh sembarang di dalam berguru. Karena ini akan berefek kepada ratusan jutaan. Malah ratusan juta masyarakat kita yang mayoritas umat Islam. Di dalam ajaran Islam. Tidak ada ajaran yang mencelakakan. Baik bagi dirinya maupun bagi sesalang sesama muslim. Maupun bagi non muslim sekalipun. Maupun bagi binatang sekalipun. Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Ini. Ini harus dicatat nih. Karena ini didengar ya. Oleh saudara-saudara kita. Di Indonesia ini. Yang menyimak melalui streaming saat ini. Bahkan dari berbagai negara. Yang sering mendengarkan ceramah buya. Ada yang dari Jepang. Dari banyak negara. Mengikuti acara-acara kita. Antara saat ini. Ikut menyimaknya dari berbagai provinsi. Siapa di antara kita? Yang ingin jadi pemimpin. Persiapkan dulu. Agama kita baguskan. Wawasan di dalam Islam kita. Coba luaskan. Akhlak kita. Coba terpujikan akhlaknya. Baru kalau sudah seperti itu. Bisa melangkah kepada langkah kedua. Apa? Adalah menggandeng para ulama-ulama Allah. Perintah jangan lupa. Tidak akan bisa berjalan sendiri. Harus menggandeng para ulama-ulama Allah. Para ustaz-ustaz. Dan di daerah digandeng. Diajak kerjasama. Di dalam mewujudkan kemaslahatan dunia. Dan kemaslahatan agama dan akhirat. Ulama berbicara. Bergerak. Berjuang dalam urusan agama. Dalam urusan membina iman umat. Dalam urusan membina Islamnya. Dalam urusan membina akhlakul karimahnya. Persilahkan. Para ulama-ulama. Para ustaz-ustaz. Galakan pengajian di sana di sini. Tiap RW ada pengajian. Ada pengajian desa. Ada pengajian kecamatan. Kalau tidak ada di daerah itu. Para ulama hadirkan dari luar. Fasilitas kita siapkan. Pemerintah harus mempersiapkan fasilitas. Dan insya Allah untuk fasilitas ini. Karena ini untuk kemajuan daerah. Dan kemajuan bangsa. Insya Allah kita cukup. Biaya tidak akan kekurangan. Sehingga sinkron. Dan agama masyarakat ini. Akan semakin baik. Otomatis akan mengendap. Di hati masyarakat. Rasa cinta. Dan penghormatan. Kepada pemerintahnya. Kenapa? Karena pemerintah sangat peduli. Kepada agamanya masyarakat. Peduli kepada majlis taklimnya. Peduli kepada madrasah-madrasahnya. Peduli kepada pesantren-pesantrennya. Di samping itu juga pemerintahnya. Sangat peduli kepada kemajuan kemaslahatan dunianya. Urusan ekonomi masyarakat. Betul-betul dibangun. Kesehatan masyarakat. Keamanan, ketentraman, kerukunan. Dibangun kerjasama. Kalau pemerintah sudah sukses kerjasamanya dengan para ulama. Sudah good. Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang kaya raya. Ingat. Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang menjadi uswah asana, soritola, dan dalam segala nilai kebaikan bagi semua bangsa di muka bumi ini. Apa sekarang yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahannya adalah satu yang tadi ketika ada pemimpin-pemimpin yang tidak beragama atau agamanya rusak. Sementara dia memimpin umat Islam di bawahnya ada ulama. Tidak ada kecocokan. Sehingga banyak statement dan banyak juga nanti karya-karyanya yang memang tidak sesuai dengan apa yang dianud oleh masyarakat muslim itu. Nah ini otomatis. Di dalam hati masyarakat tidak akan bisa tumbuh cinta kepada pemerintah seperti ini. Lalu ketika rusak agamanya, tidak akan bisa kerjasama dengan ulama. Andai kata ada yang berkata, ada pemerintah yang rusak agamanya, tapi kok bisa kerjasama dengan ulama. Ingat. Ini semua. Tidak bisa dengan sesungguhnya. Kenapa? Bagaimana bisa sesungguhnya sesuai dengan hakikatnya, agamanya, islamnya, imannya, pemimpin daerahnya, upamanya tidak ada. Rusak ini. Ini tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kecuali mesantren, ngaji kepada ulama, mungkin terjadi di tengah perjalanan kepemimpinannya, karena merasa dirinya kurang wawasan islamnya, cepat mencari ulama. Rapat kepada ulama, ngaji sama ulama, diam-diam. Dulu kita ingat, kita ingat dulu. Para pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini, pada ngaji kepada para ulama. Sampai malam-malam, jam 1 malam, ngaji kepada ulama. Dalam haji Wiranaka Kusumah dalam Bandung, itu setiap jam 12 malam menyamar, datang ke mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkashi radiyallahu ta'ala, ngajinya dari mulai jam 12 sampai mau menjelang sungguh. Allah, itu kan? Tidak ada santri yang tahu, tidak ada orang pemerintahan yang tahu. Sehingga, Masya Allah sebagai dalam, beliau bisa menyusun tafsir Quran, yang sekarang tafsirnya ada di Belanda. Tafsir ini disusun oleh siapa? Seorang pejabat pemerintah, bayangkan. Kita saja sebagai ustad, sebagai kiai, belum tentu kita menyusun tafsir dengan bahasa Arab kok. Lalu disana diterjemahkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Ini dalam haji Wiranaka Kusumah ini, gak mungkin kalau bukan kiai, kalau bukan ulama yang berbaju pejabat, lalu kapan pesantrenya? Ternyata, Mbah Mansur, K. Muhammad Mansur, peleren, cerita kepada apa dulu? Bahwa, teman ngaji di Cibaduyut itu adalah dalam haji Wiranaka Kusumah. Jam 12 malam, tidak diketahui oleh orang-orang. Hafal Quran, hadith, ilmu, nahu, ilmu, balakuh, semua keilmuan dalam keislaman. Siapa yang membimbingnya? Seorang wali besar, ulama besar, gurunya para ulama di Jawa Barat ini, yaitu Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut. Radiyallahu ta'ala. Mbah tahu kan, Amah Cibaduyut, Amah Suka Miskin, muridnya, Mama Gentur, muridnya, gurunya Mama Sadang, Mama Sukaraja, Alpiya, muridnya, murid Amah Cibaduyut. Di sana, di sini, pesantren-pesantren yang ke bawahnya, semuanya kan murid-murid ulama-ulama yang di bawahnya. Sekarang, sementara yang di atasnya, murid Amah Eang Cibaduyut. Masya Allah, Tuhan Barakallah. Bayangkah? Nah, sekarang itu, banyak kerusakan-kerusakan itu, dikarenakan apa? Dikarenakan para pemimpin kosong dari agama. Sementara didengung-dengungkan dalam Pancasila, bahwa undang-undang Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan, yang Maha Esa, ketuhanannya umat Islam adalah Allah, yang Maha Esa. Lalu bagaimana mungkin bisa menjalankan ketuhanan yang Maha Esa? Kalau memang hatinya tidak mengenal Allah yang Maha Esa, tidak mengenalkan Jeng Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang Maha Esa, tidak mengenal ajaran Allah yang Maha Esa, dan tidak menjalankan ajaran Allah yang Maha Esa. Sila pertama saja tidak akan bisa membuktikannya. Yang mana sila-sila yang selanjutnya, asasnya harus ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua tetap, asasnya harus ketuhanan yang Maha Esa, merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semuanya harus dilakukan karena Allah. Persatuan, keadilan, sampai yang kelima, harus dijalankan karena Tuhan yang Maha Esa. Kalau kepada Tuhan yang Maha Esanya tidak kenal, bagaimana mungkin, semua yang dilakukan akan atas dasar Tuhan. Tidak mungkin. Pasti atas dasar hawa namsunya sendiri. Bahkan atas dasar pemikiran setan yang masuk ke dalam hatinya. Yang pada akhirnya, tidak akan sinkron dengan perjuangannya para ulama. Dengan apa yang dicita-citakan oleh umat Islam. Umat Islam itu sebetulnya ada ruwet keinginannya. Apa keinginannya? Agamanya terjaga, maju, dan urusan kemasalahan dunianya juga maju. Begitu saja. Ini enggak? Kalau keurusan dunia, ekonominya maju, tapi agamanya gersang, tetap enggak akan melahir keberkahan. Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Kesejahteraan tidak akan lahir. Enggak? Karena kita umat Islam punya keyakinan. Keberkahan yang datang dari Allah, dari langit, dan juga yang akan Allah keluarkan dari bumi semuanya. Apa yang menjadi kuncinya? Iman dan taqwa. Kita dengar. Langsung dari Allah. Jalla-jalla luwah. Allah berfirman, A'udhu Billahi Minashayyubanarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Afatahna adihim barakatim minas. Samai wal. Coba. Ini janji Allah. Andai kata ahli kampung, andai kata suatu bangsa itu beriman kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah. Kami janji kata Allah. Kami akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan juga keberkahan-keberkahan dari bumi. Langit turun barakah, dari bumi juga keluar barakah. Akhirnya tanahnya barakah, airnya barakah, udaranya barakah, hujannya barakah. Enggak akan jadi musibah. Cuacanya barakah. Makanannya, minumannya barakah. Kenapa? Janji Allah. Namun janji Allah ini gak akan bisa digapai kecuali dengan iman dan taqwa. Dan iman dan taqwa ini tidak akan mungkin bisa bagus kecuali melalui bimbingannya para ulama. Amin oleh kita. Dan para ulama pun tidak akan maksimal dalam perjuangannya tanpa kerjasama dengan pemerintah. Seperti halnya pemerintah tidak akan maksimal apa yang diceritakan untuk masyarakatnya, untuk bangsanya tanpa kerjasama dengan ulama. Ingat, karena di Indonesia ini beda dengan negara-negara orang yang tidak beragama. gak usah ada kerjasama dengan ulama. Kok bangsanya juga gak beragama. Tapi di Indonesia kan muslim. Camat gak sholat jumah ini kan jadi masalah. Ada camat gak sholat jumah kan gitu kan. Kan jadi masalah gitu kan. Coba. Apalagi kalau camat ketahuan judi. Camat gak puasa gitu kan. Ada anggota DPR gak puasa gitu kan. Kan ini masalah besar. Coba kalau bocor ke masyarakat. Wibawa sebagai pemimpin itu hilang lenyak. Yang ada dalam hati masyarakat kebencian. Nah ini gak boleh terjadi. Oleh sebab itulah Buya terus menjalin kerjasama dengan Bapak Bupati. Menjalin kerjasama dengan pemerintah. Untuk apa? Supaya ini Buya ini bikin pesantren nih. Insya Allah Insya Allah enak lah gitu kan. Orang yang mau nginep disini Pak Camat juga pernah nginep. Alhamdulillah berapa malam? Tua malam ngaji bareng gitu kan. Sama Bapak Bupatinya juga Kepala-Kepala Dinasnya juga semuanya Alhamdulillah kita belajar menguasai Islam wawasan-wawasan Islam bertawajuh mendekatkan diri kepada Allah secara khusus. Di tempat yang Insya Allah nyamanan. Buya membuka pintu. Silahkan nih Buya membuka hidup nih. Apa yang harus Buya korbankan untuk memajukan Semedang ini? Apa yang bisa Buya perbantukan untuk memajukan Semedang ini? Jangankan dalam urusan agama dalam urusan ekonominya saja Insya Allah pesantren asifah ini sebetulnya siap untuk memajukan ekonomi masyarakat Semedang ini? Doankan ini Buya sedangkan merancang. Merancang apa? Merancang ekonomi masyarakat Semedang. Gimana supaya nanti masyarakat Semedang itu bukan menjadi ahli pengajian saja. Tapi masyarakat Semedang itu mereka punya penghasilan yang barokah yang bagus. mereka yang susah bikin lapangan kerja gak bisa kerja juga di perusahaan yang lain susah lagi banyak yang tidak sekolah syaratnya harus ada ijasa lagi gitu kan ijasa NSD gak laku sementara yang mau kerja nenek-nenek sudah tua dulunya juga gak sekolah sampai SR juga gak tamat gitu kan tapi kan dia harus hidup kalau dikasih terus gak mungkin pemerintah ngasih bantuan terus gak mungkin gak akan cukup bagaimana dia untuk hidup untuk hidup gak mungkin juga minta apalagi maling nah ini harus dibuka lapangan kerja yang tanpa syarat harus pakai ijasa tinggal dibina keahlian-keahliannya jadi ada rencana ini insyaallah di pesantren kita ini akan kerjasama dengan pemerintah kerjasama dengan pacamat pacamat kira-kira masyarakat kita pemudanya pemudinya laki perempuannya yang nganggur nganggur itu kan ini punya ide ini kita mau bikin perusahaan untuk memajukan masyarakat tanahnya seperti itu bu ya sudah merencanakan toangkan saja oleh semuanya lalu bu ya ingin bahwa khusus untuk pemulihan masyarakatnya semuanya betul-betul dalam agamanya bagus akhlaknya mulia tidak ada kejahatan-kejahatan tidak ada pemuda-pemuda badung tidak ada pemudi-pemudi jalang tidak ada mereka adalah orang yang hijrah walaupun tadinya mereka jalang tapi mereka sekarang berhijrah walaupun badannya penuh dengan tatok marhabana bu ya ini akan membuka pengajian untuk khusus para muhajirin muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah hijrah dari kebadungan kepada kesok kesolehan alhamdulillah dan mulai ini terus kerjasama doakan oleh semuanya ya bapak jamat alhamdulillah mudah-mudahan bisa continue mesantren semua para jamat nanti mudah-mudahan sebentar lagi seluruh bapak kepala desa seluruh gitu kan bapak lurah juga bisa pesantren disini insyaallah jumlahnya kan lumayan banyak ada 200 276 dengan kelurahan ya dengan kelurahan dan insyaallah doa sebentar lagi insyaallah dan di tahun 2020 kita akan buka pesantren para lurah ajib kan ajib ini yang kita inginkan dengan cara seperti ini masyarakat akan nyaman aman saya punya pemerintah subhanallah peduli kepada agama subhanallah urusan kemasalahan dunianya juga maju subhanallah ini akan nempel di dalam dada masyarakat dan masyarakat akan semangat di dalam ikut membantu program-program pemerintah ketika pemerintahnya sudah ada di hati mereka ya alham alhamdulillah bu yang juga mau tawarkan nih mau tawarkan ke jajaran TNI mau tawarkan ke jajaran kepolisian alhamdulillah sudah ada bisik-bisik bapak kapal yang sekitar nanti akan ada khusus yang mesantren itu jajaran kepolisian mudah-mudahan juga dari jajaran TNI insyaallah dibekali dulu bekal keimanan keyakinan yang benar wawasan islam yang luas gitu kan dan dibekali doa luar dari pesantren walaupun hanya dua hari atau tiga hari pulang dia sudah bisa pimpin doa dia sudah bisa khutbah dia sudah bisa ngurus jenazah dia sudah pokoknya sudah bisa kita bikin konsep yang biar cepat gitu kan dia juga mau buka khusus pengkajian baca quran yang cepat khusus untuk para pejabat kita itu kan kamarnya banyak itu itu kamarnya berase semua itu lantai kemarin pacamat di lantai berapa lantai empat dan lantai tiga untuk ruang ngajinya itu masya Allah itu bintangnya bintang lima bintang lima alhamdulillah untuk apa bu yang membangun ini sengaja untuk semua masyarakat dan bangsa Indonesia karena bu yang mau mati berpikir apa yang harus saya perbuat saat ini sebelum saya mati untuk yang suguhan yang baik apalagi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini bisa saya lakukan bukan untuk bu ya bukan untuk anak-anak bu ya lah maka siapapun yang mau memakai kita kerjasama dari jajaran TNI Polri semuanya terbuka ini pesan dari Ashifah kenapa bu yang memberi nama dengan nama Ashifah Ashifah itu obat karena bu ya meminta kepada Allah sebelum Allah mengilhamkan nama Ashifah itu bu ya ingin agar semua perjuangan-perjuangan bu ya dan keluarga bu ya dan murid-murid bu ya ini betul-betul menjadi obat bagi segala penyakit dohir dan batin bangsa dan negara ini jadi yang sakit hatinya yang sakit batininya hanya yang sakit nah semuanya pulang sudah sembuh semuanya bahkan yang sakit jasadnya juga sembuh itu yang gue inginkan Alhamdulillah maka dengan acara seperti ini subhanallah kan pacamat kita bisa saja mengadakan acara bukan dengan acara seperti ini untuk milang kalah yang ke-19 namun apa yang ada dalam fikiran beliau yang begitu suci kan sehingga lahirlah niat-niat yang mulia mengadakan acara seperti ini masyaallah santunan kepada fakir miskin santunan kepada anak-anak ya anak-anak yatim istigosa bersama masyaallah masyarakatnya diisi dengan wawasan-wawasan keilmuan ini yang harus terus diabadikan terus disebarluaskan cara seperti ini yang harus terus dipotokopi lalu diwujudkan di tiap-tiap kelurahan sampai RT itu kan sampai RT ke bawah insyaallah kalau semua sudah kompak begini apa yang dikhawatirkan tentang sumedang konon ada yang bilang bahwa sumedang ini kalau sudah jadi ini toh maka sumedang ini akan jadi kota mati tidak selama imannya dihidupkan selama islamnya dihidupkan selama akhlakul karimahnya dihidupkan selama niat-niat agungnya dihidupkan selama karya-karya yang bermanfaatnya dihidupkan tidak akan mati tidak akan akan menjadi kota dan menjadi kabupaten yang melipah keberkahannya namun kita semua harus berjuang bersama-sama berjuang bersama-sama menyempurnakan iman kita islam kita akhlak kita keilmuan kita ngaji kepada ulama bersatu bersama-sama rajin berdoa kepada Allah lalu kita rajin dalam bekerja harus rajin juga dalam bekerja kalau bekerjanya membeli kemasalahan hidup dunianya juga tidak akan dapat akhirnya perekonomian kita akan selalu tertinggal tanah-tanah yang kosong jangan dibiarkan terlantar pemuda pemuda ayo bangkit kalau di Cina kita lihat di negara lain kita lihat wanita saja nyangkul kita lihat di Bali itu yang yang Masya Allah nyawah banyak dari golongan wanita malah laki-lakinya banyak ya Masya Allah itu kan diem-diem wanita yang nyangkul di kita kan tidak seperti itu ya sebagian kecil ada wanita-wanita yang ikut ngoret ya memang wanita juga di kita sebagian besar bekerja namun kerjanya tidak sampai mencangkul kan itu kan masih terhormat di kita tapi kalau kita lihat di Bali itu wanita itu Masya Allah tiap pagi berangkat bawa canggul sawah Masya Allah dan Barakallah itu kan nah satu daerah itu kalau masyarakatnya rajin dalam bekerjanya ya rajin dalam bekerja ibadahnya bagus imannya mantep rajin berdoa rajin bekerja usaha kasat yang halal maka kedua-duanya akan dapat kemaslahatan dunianya akan dapat kemaslahatan akhiratnya kebahagiaan dan kemuliaan keberuntungan nanti dia akhirnya akan dapat nah ada kesinkronan ya ada kesinkronan Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita juga bersyukur kepada Bapak Camat yang sudah mewujudkan acara yang mulia ini semoga Allah membalas segala karya-karya dan gerakan-gerakan yang mulia ini yang didukung oleh keluarga besar kecamatan pemulihan dan juga jajaran pemerintahannya TNI Polinya pemuda pemudinya dan seluruh masyarakat termasuk ulamanya mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat semoga acara ini melahirkan segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia kita dan akhirat kita dan kita tutup dengan doa bersama semoga Allah mengabulkan segala hajat kita Allahumma salli Allahumma salli ala habibika sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahib wa barik wa sallim wa rada'an jami'an sahabah wa al-qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ala'hum bihsani la yum middina amin ya rabba' alamin Allahumma salli ala sidin muhammad salatan tunjina biha min jami'al ahwal wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'al sayyat wa tarfawuna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aksal ghayat min jami'al khairat wilhayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma al-tubbina tutkhan shabilan kamilan bahiran wa khafiyyata qarrubih la'in wa yijilabih rain wa yukdabih dain wa tuslahu biha umur wa tufa biha shurur wa nakunu bihi minal maqarrabin wa nurzaku biha malal yakin bijaihi sayyidil awalin walakhirin sayyidina muhammadin sallallahu sallam rabbana hablan min azwajina wa durmiyatina qurata ayyum wajjalna limuntadhin imama rabbana atina fi dunya hasanah wa bil-akhirati hasanah wa qina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillah al-amin wa ila khadratin nabi sallallahu al-fatiha ya bisa saya sampaikan semoga manfaat dan barakah bagi yang umumnya khususnya dan bagi siapapun yang menyimaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh beri beri